Halo YouTube, balik lagi di channel Arvan Aziz Nugroho Oke, bagi kalian yang melihat video saya yang membuat pintu atau pager otomatis menggunakan password Videonya ada di sini Itu kan saya masih menggunakan adapter, jadi masuknya ke listrik kan Nah, kali ini saya akan membuat bagaimana caranya kalau mati listrik Itu alatnya itu tetap bisa aktif atau mayusi bisa bekerja Jadi saya menggunakan baterai ini Baterai 9V dari Panasonic Oke, caranya mudah Ya, gak mudah sih Ini saya juga baru nyoba-nyoba sih Jadi begini Sebelumnya saya minta maaf ya, kalau rumah saya ini rame Karena rumah saya ini pinggir jalan raya Jadi kan lalu-lalang motor mobil lewat semua Nah, kembali lagi ke pembahasan Jadi komponen paling utama yang saya gunakan adalah ini Ini adalah sebuah relay 5 kaki Oke, coba saya gambarkan ya Nah, disini ada relay Kotak disini ya Ini ada pin Pin Pin, ya kan Tiga di atas Ini dua Bawah Nah, disini tuh pin satu Pin dua Disini NC Ini NO Nah, NC itu normally close NO adalah normally open Jadi, pembahasannya NC dan NO NC adalah ketika relay tidak aktif Dia akan, jarum ini akan mengalir ke arah NC ini Pin NC ini Normally close Kalau relay-nya aktif Nanti Pinnya Pin Jarumnya ini akan bergerak ke arah sini Nah, disini ada kumparan Kan di relay-nya ada kumparan kan Disini common Ini mengarah ke common sini Ini come Nah, di nomor satu ini Nomor satu ini Adalah VCC Untuk nomor dua adalah Ground Gitu Nah, kan disini ada dua adapter Ada dua power Disini Baterai Disini Adapter ya Oke Dan disini kan saya menggunakan ARDUI Nih Nah Di dalam ARDUI ini kan ada Positif sama negatif Sini positif, ini negatif Di adapter juga ya Positif sama negatif Positif, negatif Positif, negatif Oke Nah, untuk positif baterai Masuk ke NC Untuk positif adapter Masuk ke Normally Open Oke Nah, disini kan Adapter Otomatis disini Kalau Menggunakan adapter Dia harus menarik jarum ini Dia harus menarik jarum ini Sehingga Masuk saya gini Ini jarum ini harus menarik kesini Itu kan berarti Kumparannya ini kan harus ada Aliran listriknya Jadi ini Saya Jumper Ini saya Jumper Ini naik gini ya Ke Sisi Jadi ini Aktif Disini Bumpar Jadi ini Biar Jarumnya ini Pindah ke Sini Begitu Paham Agak sulit ya Jadi gini Ini kan Normally Close Jadi Relay kan Tidak aktif Nah, kalau Tidak aktif Ini kan Jarum kesini Jadi dia menggunakan Baterai Nah, kalau Relay aktif Di kumparan ini Harus Ada Relay Restrik Sedangkan Relay Restrik saya Kan menggunakan Adapter ini Jadi Adapter ini Harus saya Jumper Ke VCC ini Biar Supaya Relay ini aktif Begitu Sehingga Arus yang Dari Adapter Menuju Arduino Bisa Tersambungkan Jadi Hariran Close Nanti Jadi ini Sambungnya Pindah ke sini Nah Disini Positifnya Ke Arduino Ini GMD Nah Yang Negatif Negatif Ini Atau Ground Ini Kita Sambungan Semuanya Saja Begini Nah Begitu Sambungan Nah Dalam Kabar ini Saya sudah Menggunakan Relay ini Saya sudah Membuat Langkahnya Jadi Seperti ini Nah Ini kan Normality Close Yang pin ini Ini ke Baterai Disini Nah Ya kan Baterai Untuk Yang ini Ke Adapter Nanti Saya Sambungkan Ini Ke Ground Gato GND Yang Ini Yang Ini Yang Yang Jumper Banyak Ini Ini Saya Jumper Sini Kesini Begitu Sedangkan Ini Ke Arduino Nah Ini Nanti Akan Saya Pasang Ke Alat Pintu Otomatis Saya Yang Saya Buat Kemarin Itu Begitu Dan Akhirnya Jadi Juga Seperti Ini Penampakannya Jadi Ini Power Dari Adapter Ini Baterai Relaynya Tak Seharus Ini Agak Rumit Ya Tapi Ini Sebenarnya Sederhana Cuma Kabelnya Yang Banyak Jadi Kerehatan Rumit Seperti Nah Ini Arduinonya Jadi Ketika Listrik Mati Disini Mati Akan Langsung Sambung Ke Baterai Langsung Sambung Ke Baterai Kita Isolasi Dulu Ini Nah Babila Sudah Kita Rapikan Kita Tutup Sip Sedang Kita Coba Ya Kita Tidak Kita Tutup Menggunakan Password Kita Buka Menggunakan Password Oke Ini Kan Masih Tenaga Anuan Apa Power Adapter Dari Restrik Rumah Coba Coba Kita Matikan Ya Jadi Nanti Pakainya Batere Lan Kita Matikan Kita Matikan Dari Dalam Nah Disini Powernya Disini Alatnya Di Keluar Jadi Ini Saya Matikan Ya Masih Masih Hidup Ya Ini Menggunakan Baterai Tetap Bisa Kita Coba Ya Masih Bisa Jadi Ini Pakai Baterai Kita Nyalakan Lagi Power Adapter Kita Nyalakan Lagi Ya Oke Nyalakan Ya Saya Enggak Enggak Apa Enggak Sama Sekali Ada Rekayasa Disini Wurni Nah Masih Hidup Lagi Jadi Ini Menggunakan Power Nah Kita Lepas Baterainya Ya Kalau Masih Kurang Berdaya Kita Lepas Nih Baterainya Kita Lepas Arduino Masih Nyala Tuh Kita Coba Ya Tuh Bisa Kita Pasang Lagi Baterainya Nah Jadi Gitu Kalau Listrik Rumah Tidak Mati Atau Nyala Jadi Ini Masih Menggunakan Listrik Rumah Nah Pakai Adapter Itu Nanti Kalau Suatu Saat Listrik Mati Ya Kan Listrik Rumah Mati Dia Otomatis Menyambungkan Ke Baterai Ini Saya Pakai Baterai 9V Ini Begitu Tapi Listrik Rumah Nyala Lagi Otomatis Lagi Ke Nyambung Ke Listrik Rumah Lagi Jadi Tanpa Menyambung Menyambung Lagi Atau Secara Manual Tidak Tidak Usah Jadi Pakai Relay Secara Otomatis Begitu Nah Begitu Saja Penjelasan Dari Saya Apabila Saya Ada Kesalahan Kata Ataupun Kesalahan Materi Saya Mohon Maaf Apabila Kamu Ada Materi Lain Maksudnya Punya Sanggaan Untuk Masalah Materi Ini Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Atau Kalian Yang In Bertanya Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Arvan Ayus Nugro Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai